oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya iwan kiawan nah di video sekarang saya akan membahas tentang alat bakar yang kemarin saya pakai di gunung yang waktu pertama kali saya pakai waktu di gunung kurti itu lagi membakar sate sate apa sate jando sate janda ya oke langsung saja saya akan bahas tentang alat bakar yang kemarin saya pakai ya nah sekarang saya akan sisipkan dulu ini videonya waktu saya kemarin camping di gunung kurti terus solokan dua kali oke nah ini alatnya jadi ini alat bakar yang buat di fungsi dimana bukan hanya untuk membakar bagian atau sate yang dibikin sate tapi juga bisa dibikin atau dibuat atau bisa dipakai untuk sekedar menghangatkan air ataupun sampai panas ya tergantung dari suhu arang tersebut juga yang enggak kalah hebatnya itu ini bisa jadi penghangat badan ketika di gunung tahu kan yang kondisi udara di gunung seperti apa nah langsung saja cara pemasangannya dan ini video yang kemarin saya sisipkan dulu nah jadi pemasangannya itu sangat simpel-sangat simpel dan saking simpelnya itu tidak butuh lama untuk dipasang jadi kita amparkan dulu dari sisi kiri sisi kanan nempeng kiri nempeng kanan atau depan atau belakang sama yang bagian atasnya kita pasang sesuai aturan yang berlaku sudah terlihat ya dari potongan-potongan dari sengnya atau besinya itu sudah terlihat kita pasang-pasang dan bagian atasnya itu bukan besi ya tapi baja jadi di mana kita akan membakar seringkali itu tidak akan rusak dimana rusaknya pun lama karena ini baja sudah terlihat kita pasang nah seperti ini langsung kita langsung saya masukkan arang ke bagian alat bakarnya nah kemarin waktu di gunung putri saya pakai arang itu yang biasa ya jadi cepat habis satu kilo itu enggak satu malam tapi habis nah waktu di dua tempat yang solo camp itu saya menggunakan arang yang briket yang kotak ya jadi yang kotak saya beli itu di online harganya Rp10.000an mungkin Rp15.000 kurang lebih segituan itu saya pesan satu kilo setengah kilonya itu cuma terpakai suku malam ya dan jadi dari malam sampai ke pagi itu setengah kilo atau kurang malah nah yang briket itu hebatnya itu kuat tahan lama dan tidak terlalu berbau ya nah kelebihan dari alat bakar ini yang tadi saya sebutkan selain bisa membakar daging atau yang bikin sate bisa juga sebagai pemanas atau penghangat air di dalam teko nah yang enggak kalah pentingnya yaitu untuk menjaga suhu badan tetap hangat dikala dingin dikala suhu dingin sangat dingin tau kan posisi digunung seperti apa dinginnya nah seperti itu oke cukup penjelasan dari saya mungkin semoga bermanfaat buat kalian yang ingin mencoba membeli alat bakar ini sangat simpel sangat mudah dan juga tidak memakan tempat di carrier karena waktu saya memasang waktu saya ditempatkan di carrier itu sejajar dengan rangka carriernya jadi tidak memakan tempat sedikitpun nah bagi teman-teman yang ingin membelinya bisa nanti saya akan sisipkan ya linknya di deskripsi ataupun di komentar oke segitu saja dari saya semoga bermanfaat bagi kalian dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah 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 vamos baik 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 baik